Pendekar sejati jilid 23. Meski sin Capsikoh mulai aseran, tapi si pengemis tua tetap tertawa, katanya, apakah kau tahu mengapa aku mengundang kau masuk saja di dalam rumah? Sebab di dalam rumah ada satu orang, bisa jadi kau ingin menemui dia? Capsikoh tercengang, tanyanya kemudian, siapa dia? Kau punya keponakan kesayangan, inginkah kau menemuinya ngacobelo seru Capsikoh terkejut? Mana bisa keponakanku berlari? Ketempatmu ini? Betul atau tidak bisa dibuktikan dengan segera, buat apa pengemis tua mendusai kau ujar si pengemis tua dengan tertawa? Baik, jika kau tidak percaya, biar kau melihatnya sendiri Hao Ji, silakan Sin Kong Cu keluar Si Gagu lantas masuk ke gudang kayu dan menyeret keluar Sin Leong Sing Dalam hati Sin Leong Sing merasa belum waktunya untuk turun tangan, maka dia pura-pura lemah seakan-akan tenaganya belum pulih, ia menurut saja diseret oleh si Gagu Gio Kun ikut di belakang juga keluar Sambil mencengkeram tangan Sin Leong Sing, si Gagu hanya berhenti di ambang pintu saja Segera Sin Leong Sing berseru, tolong, bibi Nah, kau sudah lihat, menantu keponakanmu juga berada di tempatku ini, kata si pengemis tua Baiklah, gusur mereka kembali, Hao Ji Mendadak Sin Capsikoh membentak, Taitian, kau terhitung orang yang punya harga diri, mengapa kau tidak tahu malu dan menganiaya kau muda? Kau sendiri mendesak dan mencari tahu jejakku kepada muridku, kalau aku ganti mengundang keponakanmu sebagai tamuku kesini kan bukan perbuatan yang rendah, kata pengemis tua dengan tertawa Mendadak Sin Capsikoh mendengus sambil menubruk maju secepat kilat Tapi si pengemis tua sempat menghadang di depan pintu, segera pula ia sambut orang dengan suatu pukulan dasyat Sedangkan si Gagu sudah lantas menggusur Sin Leong Sing ke dalam kamar tahanan lagi Tergetar oleh tenaga pukulan si pengemis tua, Sin Capsikoh merasa dada seperti tertindih oleh batu raksasa, napas terasa sesak, cepat ia berjumpalitan ke belakang, habis itu ia lantas menyerang pula dari samping Melihat lawan dapat maju dan mundur dengan cekatan, serangannya juga cepat luar biasa, mau tak mau si pengemis tua juga merasa kagum Segera ia menambai tenaga dan beruntun menghantam pula tiga kali agar Sin Capsikoh tidak mampu mendekat Habis itu dia berkata pula dengan dingin, katanya kau hendak bicara urusan pokok dengan aku? Bagaimana kalau kita berunding mulut dulu daripada bertanding tenaga? Hektometer, berkat bantuanku sehingga kau berhasil merebut ke gambar pusaka itu Sekarang habis lewat jembatan kau lantas hendak memotong papan jembatan, sungguh terlalu, jengek Capsikoh Apa boleh buat, betapapun harus pilih satu di antara dua, jika kau menginginkan keponakanmu dan istrinya, maka kau tidak boleh menghendaki pula gambar pusaka itu Nah, boleh kau pilih, mana suka? Pada waktu orang sedang bicara, mendadak Sin Capsikoh melemparkan sebuah tok bukim kiam cu boh tan Granat berisi jarum dan kabut berbisa, segera terdengar suara letusan granat itu dengan semburan kabut berbisa dan menyambarnya jarum halus berkilau keemasan Cepat si pengemis tua menghantamkan kedua tangannya, angin pukulan yang dasyat berhasil membuyarkan kabut berbisa tadi, hamburan jarum itu pun dengan sendirinya tidak dapat mencapai tubuhnya Sin Capsikoh, kata si pengemis tua dengan tertawa, aku tahu ilmu racunmu sangat liai, maka sebelumnya aku sudah siap sedia Terus terang, sebelumnya aku sudah minum pikling tan buatan teratai saljuk pegunungan Tian San Seumpama aku punya hao udah sin kang, ilmu sakti pelindung tubuh, ilmu kekebalan, belum berhasilku yakinkan juga aku tidak gentar padamu Maka aku anjurkan kau jangan berusaha membokong aku dengan senjatamu yang keji, kalau mau berkelahi, marilah kita bertanding secara terang-terangan Di balik kata-katanya seolah-olah dia punya hao udah sin kang sudah berhasil diakinkan Dari malusin Capsikoh menjadi murka, bentaknya pula, bagus, marilah kita bertanding untuk menentukan unggul dan asor, memangnya kau kira aku gentar padamu Mendadak bayangan hijau berkelebat, segera sin Capsikoh menerjang maju, tongkat bambu hijau berputar laksana ular, dalam sekejap saja tujuh tempat hiatus si pengemis tua beruntun diserang Ha, 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 di hadapanku kau hendak pamer ilmu Tiam Hiat, ku kira kau rada tidak tahu diri, seru si pengemis tua dengan bergelak tertawa Kau menganiaya keponakanku dan istrinya, mana aku dapat tinggal diam jawab Capsikoh dengan gusar Tidak sulit juga jika kau ingin membawa pulang mereka, kata pengemis tua Ya, asal saja kau mau bersumpah bahwa seterusnya kau takkan menyinggung lagi mengenai urusan gambar Hiat Tutong Jin Hektometer, boleh kau keluarkan kemesin cihoat kebanggaanmu, balas jengeksin Capsikoh Pendek kata, hari ini kita boleh mengukur siapa yang lebih unggul, tiada gunanya cuma membuat belaka Kerugian si pengemis tua adalah dia bertangan kosong dan harus melawan Capsikoh yang bertongkat, tangan lebih pendek daripada tongkat Sukar bagi si pengemis tua untuk mendekati lawan untuk menotoknya, maka sia-sia saja, biarpun ilmu Tiam Hiatnya jauh lebih mahir daripada Capsikoh juga tiada gunanya Sebaliknya karena terdesak oleh tenaga pukulan lawan, Capsikoh juga sukar mendekati si pengemis tua Dalam keadaan demikian baru dia ingat kepada Han Taiwi, coba kalau ada bantuan Han Taiwi, betapapun si pengemis tua tentu akan bertemu tandingan yang kuat Jadi bicara tentang tenaga dalam adalah pengemis tua itu lebih kuat, tapi gerak tubuh Capsikoh sangat lincah dan gesit, dalam hal ginkang jelas dia lebih unggul daripada si pengemis tua Sebagai ahli silat kelas wahid, si pengemis tua dapat melihat tujuan Capsikoh yang melawannya dengan main putar dan geser itu Diam-diam ia pikir lama-kelamaan mungkin akan memberi kesempatan kepada lawan untuk menerobos ke dalam rumah buat merampas tawanan Maka mendadak kedua tangannya memukul, lengan jurus Lui Tian Kau Hong, guntur berbunyi dan kilat menyambar, bagai gugur gunung dasyatnya tenaga pukulan yang hebat itu terus memburu ke arah lawan Tapi Capsikoh dapat ikut bergerakian kemarin mengikuti damparan tenaga pukulan itu sehingga melayang ke samping beberapa meter jauhnya Jengeknya kemudian, tai Tian, meski ilmu pukulan mohot mochi yang hoat jauh lebih kuat daripada dahulu, tapi kau bisa berbuat apa terhadap diriku? Ha, 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 sekarang boleh coba kau berkenalan dengan ilmu tiam hiatku, maaf, terpaksa aku harus menggunakan pak kau pang, pentung penggebuk anjing, seru si pengemis tua dengan tertawa Hi, hi, nama senjataku ini kurang sedap didengar, jangan kau marah ya habis itu terus mengeluarkan sepotong pentung kayu sepanjang satu meteran Hektometer, peduli kau akan mengeluarkan kepandaian apa saja, ini, lihat serangan jawab sin Capsikoh dengan gusar Tapi sebelum dia melontarkan serangan, tahu-tahu pentung si pengemis tua sudah mendahului menotok tiba Meski si pengemis tua bukan orang kepang, tapi permainan pak kau pang hoat, ilmu pentung penggebuk anjing, ternyata jauh lebih liai daripada jago kelas satu dari kepang Bahwasannya sin Capsikoh menggunakan tongkat bambu hijau untuk memainkan gaya ilmu pedang yang aneh dan liai, dapat dikata tergolong suatu kepandaian khas di dunia persilatan Ternyata ilmu pengemis tua dengan menggunakan pentung sebagai alat penotok dengan kengsin cihoatnya juga tidak kalah lihainya, bahkan boleh dikata tiada bandingannya di dunia ini Ketika tongkat bambu sin Capsikoh terbentur oleh pentung orang dan terpuntir hampir terlepas dari cekalan, dengan terkejut cepat Capsikoh mengganti tipu serangan lain Tapi dengan terlebih cepat mendadak pentung si pengemis tua menjojoh tiba lagi, tampaknya seperti mengarah kiri, tahu-tahu sudah sampai di sebelah kanan dan lain saat menotok dari bagian tengah Sekaligus sembilan tempat hiat su di tubuh sin Capsikoh terancam Dengan susah payah sin Capsikoh menggunakan kelincahannya untuk berkelit ke sana dan ke sini, berturut-turut ia mundur sembilan langkah, dengan demikian barulah dia dapat menghindarkan totokan musuh Diam-diam ia membatin, ilmu tiam hiat dari gambar hiat su tong jin itu benar-benar tidak bernama kosong Permainan pentungnya saja sudah sangat liai, ditambah lagi ilmu tiam hiatnya yang luar biasa ini, mungkin sukar bagiku untuk melawan dia Dengan gintangnya sebenarnya tidak sukar bagi sin Capsikoh untuk meloloskan diri, tapi tujuannya merebut ke gambar pusaka akan berarti gagal Sedangkan keponakan dan menantu keponakan masih berada dalam cengkeraman lawan, bila tinggal lari begitu saja rasanya tidak kerela pula Terpaksa ia bertempur terus dengan sengit Dalam pada itu Sin Leong Sing juga dapat mengikuti suara pertarungan sengit di luar kamar tahanan Ia pikir sudah tiba saatnya untuk bertindak, maka ia lantas pura-pura berlagak kesakitan dan merintih Kakak Gagu, tolong tuangkan secangkir teh untuk suamiku, seru Giyokun Tampaknya si Gagu cukup simpatik orangnya, tanpa sangsi dia membawakan secangkir teh yang diminta Pada waktu si Gagu meleng, mendadak Sin Leong Sing menotok hiatu yang membuatnya kaku kesemutan Anak bisu itu bersuara tertahan satu kali sehingga cangkir teh itu terlempar dan isinya membasai muka Sin Leong Sing Malahan dia sempat mengayun tangannya ke dada Leong Sing Keruan Giyokun terkejut, cepat ia tambahkan satu kali totokan di pinggang si Gagu dan membuatnya roboh tak berkutik Sungguh liai, hampir saja kata Leong Sing dengan napas terengah dan mulut mengeluarkan darah Untung lebih dulu aku menotok dia dan kau menambahkan satu kali totokan lagi sehingga tenaganya sukar dikeluarkan Kalau tidak, mungkin aku akan terluka dalam yang parah Dapatkah kau lari tanya Giyokun? Lari sih bisa, cuma kata Leong Sing ragu-ragu Giyokun paham maksudnya, segera ia berkata pula, entah bibimu dapat mengalahkan si pengemis tua atau tidak Namun kepandaianku juga terbatas, mungkin tidak dapat memberi bantuan kepadanya Apa boleh buat, terpaksa kita menyelamatkan diri sendiri, marilah pergi kata Leong Sing menghela nafas Tapi ginkang bibi teramat hebat, andaikan tidak dapat mengalahkan si pengemis tentu beliau sanggup meloloskan diri Giyokun kini sudah kenal watak Sin Leong Sing yang palsu Tapi ia pun tidak banyak omong dan menuruti saja kehendak seng suami Segera mereka kabur melalui pintu belakang Pancaindra si pengemis tua sungguh sangat tajam Ia mendengar suara tindakan orang di belakang rumah Ia menjadi terkejut dan berseru H.O.G. Tapi murid gagu itu ternyata tidak nampak keluar Segera ia tahu apa yang terjadi Ia menjadi gusar dan membentak Bagus, hai Giyokun, aku mempercayai kau Tapi kau malah mencelakai muridku dan melarikan diri Sin Kapsikoh bergelak tertawa senang Serunya, bagus, nona hai, kau benar-benar menantu keponakanku yang baik Lekas, larilah sejauh-jauhnya Sebenarnya dia sedang terdesak oleh serangan si pengemis tua Tapi sekarang ia justru melancarkan serangan balasan dengan gencar Dengan bergerak lincah dan sukar diraba kemana arah serangannya Sehingga si pengemis tua dibikin kerepotan dan tidak sempat mengejar Sin Leong Sing dan Hai Giyokun Meski ilmu silat si pengemis tua terlebih kuat daripada Capsikoh Tapi dalam hal kelincahan dan kegesitan dia berbalik tidak unggulan Dalam sekejap itu ia tidak mampu melepaskan diri dari serangan Capsikoh Sehingga Sin Leong Sing berdua sempat kabur Keruan pengemis tua menjadi murka, teriakannya Baik, yang muda bisa kabur, yang tua harus tinggal di sini Mendadak timbul hasratnya untuk membinasakan Sin Capsikoh Ia pikir kalau tidak membunuhnya kelak tentu masih akan timbul kesulitan lain Maka ia lantas melancarkan serangan pula, diantara totokan pentungnya terseling pula pukulan Totokan pentung selalu mengarah ia tu mematikan di tubuh Capsikoh, sedang pukulannya juga makin dasyat Menghadapi serangan membadai si pengemis tua itu, mau tak mau Sin Capsikoh menjadi kuatir dan mengeluh Terpaksa dia bertahan sekuatnya Bagaimana akhirnya pertarungan sengit antara si pengemis tua dan Sin Capsikoh ini biarlah kita ceritakan nanti Dalam pada itu Sin Leong Sing dan Hai Giyokun telah kabur keluar selat gunung Mereka baru merasa lega setelah mengetahui tidak dikejar Akhirnya kita berhasil lolos dengan selamat Semuanya berkat bantuanmu, adikun kata Leong Sing dengan tertawa Tapi belum Giyokun memberi jawaban, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda Dua penunggang kuda sedang memasuki selat pegunungan itu dengan cepat Giyokun terkejut, katanya, orang di belakang itu adalah orang perdana menteri yang datang ke sini tempoh hari itu Dalam sekejap saja kedua penunggang kuda itu sudah sampai di depan mereka Tiba-tiba orang yang dimaksud Giyokun itu, yakni Antong, berseru, Jikong Chu, nyonya manis yang ku katakan itu adalah orang ini Hi, kenapa mereka berhasil lolos? Jikong Chu yang disebut itu melirik sekejap ke arah Sin Leong Sing Lalu pindah ke tubuh Hai Giyokun dan ditatapnya tajam-tajam Kemudian berkata dengan tertawa Memang tidak salah keteranganmu, cewek ini memang terlebih cantik daripada putri Beng Siato Chu itu Sembari bicara orang itu pun melompat turun dari kudanya Kiranya dia bukan lain daripada Han Hai San, murid si pengemis tua Tidak kepala gusar Sin Leong Sing mendengar rocahan Han Hai San yang rendah itu Tanpa pikir dia terus menubruk maju sambil membentak Bagus, tentunya kau ini murid jembel tua itu bukan? Hektometer, kau bertemu aku, agaknya ajalmu sudah tiba Walaupun Sin Leong Sing sudah tahu siapa Han Hai San Tapi dia mengira pemuda yang hidup mewah dan royal itu Biarpun mendapatkan guru baik juga terbatas kepandayan yang diperolehnya Karena itu dia meremahkan lawan Begitu menubruk maju segera ia gunakan kimna jiwa hoat untuk mencengkeram Pikirnya lawan hendak dibekuk untuk kemudian dipermaksemaunya Tak terduga Han Hai San bukanlah jago silat gandungan Dia benar-benar belajar dan menguasai kepandayannya dengan baik Walaupun belum mendapatkan seluruh kemahiran si pengemis tua Tapi sedikitnya sudah memperoleh 45 bagian kepandayan sang guru Sesungguhnya biarpun Sin Leong Sing dalam keadaan sehat Kondisi badannya juga belum tentu mampu menandingi Han Hai San Apalagi dia baru saja terluka Begitulah terdengar Han Hai San mendengus Berbareng itu secepat kilat kipasnya lantas menotok Tanpa ampun hiatu Sin Leong Sing tertotok Dia cuma sempat bersuara tertahan Terus heroboh terguling dan tak berkutik lagi Coba saja ajal siapa yang sudah tiba Han Hai San mengolok-olok pula Segera sebelah kakinya menendang ketubuh Sin Leong Sing yang menggeletak di tanah itu Tujuannya hendak menendang pemuda itu ke dalam jurang Jangan temberang bentak Giok Kun dengan terkejut dan khawatir Secepat terbang ia memburu maju Seret, pedangnya lantas menyabet ke kaki Han Hai San Serangan Giok Kun ini tepat pada waktunya Sehingga Han Hai San terpaksa harus menarik kembali kakinya sambil melompat mundur Hi, hi, bocah ini adalah suamimu bukan? Ha, tampaknya kepandayanmu lebih bagus daripada lakimu kata Han Hai San dengan tertawa Waktu Han Hai San melompat mundur, kebetulan kacungnya yang bernama Antong itu baru melompat turun dari kudanya sambil berseru Jangan main kasar, nona hai, beliau ini adalah Ji Kong Chu Perdana Menteri kami Ketahuilah bahwakah sedang tertimpa rezeki, Ji Kong Chu kami telah penujui adu Sebelum selesai ucapannya, mendadak Giok Kun menusuk secepat kilat Tanpa ampun lagi tenggorokan Antong tertembus pedang dan terguling Semula Giok Kun mengira kepandayan Antong tentu juga tidak lemah mengingat kepandayan Han Hai San yang hebat itu Siapa duga dengan begitu mudah dia dapat membinasakannya, setelah itu ia menjadi terkesiap sendiri malah Ia lihat Han Hai San sedang melotot padanya, segera ia siap siaga kalau pemuda bangsawan itu mendadak menerjang maju Tapi Han Hai San lantas bergelak tertawa pula, katanya Ha, 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 sungguh tidak nyana orang secantik kau ternyata berhati begini kejam Tapi aku menjadi tertarik oleh si cantik yang ganas seperti kau ini Ngaco belu Lihat pedangku mentak Giok Kun sambil menusuk dengan pedangnya Cepat Han Hai San pentang kipasnya dan menyampuk perlahan, dengan enteng pedang Giok Kun dapat disampuk ke samping Eh, nona manis, sudah kau pikirkan belum dengan menyengir Han Hai San menggoda pula Tapi Giok Kun menjawabnya dengan tiga serangan sekaligus, yang diarah adalah Hiyatu mematikan Tapi sebagai ahli tiam Hiyat, sudah tentu Han Hai San tidak mudah dicelakai oleh tusukan si nona yang juga cukup lihai itu Malahan segera Han Hai San lempit kipasnya dan balas menyerang dengan tipu Jit Sing Boan Goat Tujuh bintang mengelilingi bulan, sekaligus ia mengincar tujuh tempat Hiyatu di tubuh Hai Giok Kun Kenal akan lihai-nya serangan itu, beruntun Giok Kun terpaksa menghindar sambil mundur tujuh langkah Hi, ku tanya padamu lagi, demikian Han Hai San berolok-olok pula Sudah kau pikirkan belum bahwa jiwa suamimu sudah tergenggam dalam tanganku Dia telah kena totokanku yang khas, untuk memunahkan totokanku itu kecuali guruku Di dunia ini tiada orang lain lagi yang mampu melakukannya Kau telah membunuh kacungku, sekarang jiwa suamimu juga tergenggam di tanganku Apakah kau mau menukar jiwa suamimu dengan jiwa kacungku tadi? Giok Kun terkejut, ia tidak tahu ucapan Han Hai San itu betul atau cuma gertak sambal belaka Tapi dilihatnya Sin Leong Sing memang menggeletak tak berkutik dengan mata mendelik Keadaannya memang tertampak payah Mau tak mau Giok Kun menjadi cemas dan khawatir, pikirnya, tampaknya aku juga bukan tandingannya Andaikan aku bisa menang, tapi aku tidak paham kera membuka Hiyatu yang dia totok Betapapun juga sukar menolong Leong Sing Lantaran hatinya berkhawatir, terpaksa ia bersabar dan menahan rasa dongkolnya Tanyanya kemudian, baik, coba katakan apa kehendakmu? Han Hai San terbahak-bahak, jawabnya, kau telah membunuh kacung kesayanganku Sebenarnya aku hendak menuntut balas dengan jiwa suamimu Cuma, kalau kau mau minta ampun baginya, rasanya aku masih dapat mengampuni dia Hihihi, kabarnya kau dan dia hanya suami istri nama kosong saja Jika kau menyelamatkan jiwanya, betapapun kau sudah memenuhi kewajiban kesetiaanmu sebagai istrinya Dan selanjutnya, ha, 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 ku kira tidak perlu ku jelaskan lagi Tentunya kau juga paham sendiri Agaknya guruku mungkin juga sudah pernah mengutarakannya kepadamu Sungguh dada Sin Leong Sing hampir meledak demi mendengar rocahan Han Hai San yang menggoda istrinya itu Celakanya dia menggelep tak tak bisa berkutik dan tak bisa berbicara Hanya tenggorokan saja yang mengeluarkan suara krak-krok seperti orang ngorok Dengan gusar giyokun lantas mendamperat Han Hai San, hektometer, mulut anjing Masakah ada gadingnya? Sekalipun kami suami istri harus mati di tanganmu juga aku tidak sedih dihina olehmu Diam-diam hati Sin Leong Sing terhibur melihat giyokun telah membela kehormatannya dengan mati-matian Betapapun ia harus mengakui kesetiaan giyokun, tapi ia sendiri malah pernah menyakiti hati giyokun Dalam pada itu tanpa menghiraukan keselamatan sendiri giyokun telah mengeluarkan Pek Hoa Kiam Hoat keluarga Hai untuk melancarkan serangan Setiap tipu serangan selalu mengincar tempat mematikan di tubuh Han Hai San Bicara tentang kepandaian sejati sebenarnya giyokun tidak lebih tinggi daripada Sin Leong Sing Tapi lantaran Han Hai San tidak ingin melukainya, betapapun ia menjadi rada repot menghadapi serangan giyokun yang nekat itu Ha, ha, tidak nyana kau ini ternyata istri yang setia dan berbudi, demikian Han Hai San berolok-olok lagi Apa sih kebaikan bocah ini sehingga ada harganya kau mengadu jiwa baginya? Ai, agaknya memang sudah suratan nasib dan jodoh masing-masing, aku cuma bisa kagum dan iri atas rezeki bocah ini saja Sembari berolok-olok, kipas Han Hai San tidak pernah berhenti menyerang dengan macam-macam karo dan gaya Menurut rekaannya, asal tenaga si nona sudah diporot, akhirnya pasti akan ditotok roboh Sudah tentu Hai Giok pun juga tidak bodoh, dari karo bertempur lawan saja ia lantas tahu maksud tujuannya Namun biarpun dia sendiri dapat melarikan diri, mana dia tega meninggalkan Sin Leong Sing begitu saja? Maka meski menyadari pertarungan itu kalau berlangsung lebih lama akhirnya dirinya sendiri pasti celaka Tapi apa daya, tiada jalan lain baginya untuk tetap bertempur sekuatnya Hanya saja Giok kun sudah ambil suatu keputusan nekat, asal dirinya tak dapat melawan lagi dan akan tertawan Sebelumnya dah akan memutus urat nadi sendiri untuk membunuh diri, daripada nanti disiksa dan dihina oleh musuh Begitulah makin lama tenaga Giok kun makin terporot, sebaliknya Han Hai San terus mencari kesempatan untuk membekuk Giok kun, keadaan semakin bertambah gawat Kembali mengenai Kong San Bok, Lese Yang dan Hai Giok Hoan bertiga, dengan diantar oleh Taek dari Kepang, akhirnya mereka sampai di Siong Hang Nia Baru saja mereka memasuki selat pegunungan itu, dari jauh mereka lantar mendengar suara nyaring benturan senjata Taek menjadi heran, katanya, siapakah gerangan yang berani datang ke sini untuk bertempur dengan pengemis tua itu? Segera mereka mempercepat langkah menuju ke atas gunung, setelah dipandang barulah mereka mengetahui yang sedang bertempur dengan si pengemis tua kiranya Sin Capsikoh adanya Padahal belum lama berselang Giok Hoan dan Se Yang pernah bertempur dengan Sin Capsikoh di tempat keluarga Chiaw, kini diketahui iblis perempuan itu sedang perang tanding menghadapi si pengemis tua, tanpa terasa mereka menjadi heran dan terkejut Saat itu Sin Capsikoh sedang terdesak di bawah angin, ketika mendadak nampak munculnya Kong San Bok bertiga, ia menjadi terkejut juga Ia pikir melulu kepandayan Kong San Bok saja sudah hampir dapat menandingi dirinya, kalau mereka membantu si pengemis tua, tentu akan lebih runyam baginya Tapi di bawah kurungan angin pukulan pengemis tua itu, hendak kabur khawatir juga akan terluka Kita bantu pihak mana tanya Se Yang kepada kawannya Sudah tentu menghadapi si pengemis tua lebih dulu, ujar Giok Hoan Baik, biar aku membantu iblis perempuan itu, kata Kong San Bok Hai heng, kalian boleh menerjang ke dalam rumah untuk menolong adik perempuanmu Dalam pada itu Sin Capsikoh sebenarnya bermaksud melarikan diri betapapun akibatnya Tapi mendadak Kong San Bok ikut menerjang ke tengah kalangan pertempuran untuk membantunya Si pengemis tua terkejut, ia mendengus dan membentak, hektometer, anak dungu dari mana, berani kau ikut campur urusanku Dia tidak tahu bahwa payung yang dipegang Kong San Bok itu adalah benda mestika Ketika pentungnya menghantam, terdengarlah suara keras dan meletiknya lelatu api, tangan si pengemis tua tergetar kesakitan Semula pengemis tua itu tidak pandang sebelah metu kepada Kong San Bok, tapi kini ia menjadi terperanjat Dari manakah munculnya bocah ini demikian pikirnya Betapapun gesit gerak tubuh Sin Capsikoh, kesempatan baik itu segera digunakan olehnya untuk mengubah keadaan bertahan menjadi pihak penyerang Tongkatnya berkelebat laksana ular memburu, dalam sekejap saja tongkatnya menotok secepat kilat 14 tempat hiat sepenting tubuh si pengemis tua Karena dikeroyok, dengan agak kerepotan si pengemis tua putar pentungnya dan diselingi dengan pukulan dasyat Beruntun ia terdesak mundur beberapa tindak, tapi serangan maut Sin Capsikoh tadi pun dapatlah dielakan Ia menjadi murka, jengeknya, sudah diberi harus membalas, ini, biar kalian juga berkenalan dengan ilmu tiam hiatku Ia sudah kenal kehebatan ginkang Sin Capsikoh, tadi ia telah keluarkan kengsin cihoat yang dipelajarinya dari gambar hiat tu tong jin Tapi tidak dapat menjatuhkan iblis perempuan itu, maka sekarang serangannya lantas dipusatkan kepada Kong Sanbok Hanya dengan selingan pukulan dasyat ia berjaga akan serangan balasan sin capsikoh Untung Kong Sanbok juga paham ilmu tiam hiat yang berasal dari gambar hiat tu tong jin Ilmu ajaran bulim Tian Kiao itu hampir mirip dengan gerak tipu si pengemis tua Maka dengan tidak terlalu sulit Kong Sanbok dapat menghindari setiap totokan pengemis tua yang amat lihai itu Pula lantaran senjata yang digunakan Kong Sanbok adalah payung pusaka Si pengemis tua sudah merasakan lihai-nya tadi, betapapun ia menjadi was-was Si pengemis tua juga semakin heran setelah diketahui bahwa Kong Sanbok juga mahir kengsin cihoat Tiba-tiba sin capsikoh berolok-olok, hektometer, kulihat ilmu tiam hiatmu belum terlatih sempurna Seorang anak muda saja tak bisa kau kalahkan, tapi, hi, hi, kau malah membual tentang kehebatan ilmu tiam hiatmu segala Pengemis tua itu cuma mendengu saja, mendadak pentungnya berputar terus menyerang sin capsikoh secara membadai Bahwasannya si pengemis tua mendadak ganti sasaran serangannya, keruan sin capsikoh terkejut dan cepat melompat mundur Lekas Kong Sanbok juga menjojoh punggung si pengemis tua dengan ujung payungnya untuk menolong capsikoh Tapi si pengemis tua membaliki sebelah tangannya, tenaga pukulan yang kuat telah mengguncang pergi ujung payung lawan Karena jojohan payungnya meleset, malahan Kong Sanbok lantas merasakan tenaga pukulan membanjir tiba laksana gugur gunung dasyatnya Tanpa tertahan ia tergentak mundur beberapa tindak Diam-diam ia mengakui kelihayaan si pengemis tua, pantas kalau sin capsikoh juga tak mampu menandinginya Dalam pada itu si pengemis tua sedang bergelak tertawa dan berkata Ya, ilmu tiam hiatku memang tak dapat mengalahkan anak muda ini dalam waktu singkat Tapi kau sendiri yang suka anggap berkepandayan luar biasa Mengapa juga perlu bantuan seorang muda, kau tahu malu tidak? Dasar watak sin capsikoh memang tinggi hati, mana dia dapat menerima olok-olok itu Pikirnya, bocah ini memangnya ada permusuhan dengan aku Jika aku mesti mendapat bantuannya untuk mengalahkan si pengemis tua Kemenangan ini juga tidak gemilang bagiku Apalagi Hai Giokhoan dan Putri Beng Siatocu sebentar juga akan keluar Bukan mustahil ketiga anak muda ini masih akan mencari perkara kepadaku Berpikir sampai di sini, pada kesempatan si pengemis tua harus menghadapi payung pusaka Kongsanbok Cepat capsikoh melayang jauh ke sana Bagus, kau mau kabur bukan teriak si pengemis tua Selama hidupku aku tidak pernah main kerubut Kini ku biarkan kau melayani anak muda itu Kau sendiri mendapat keuntungan malah berani mengoceh tak keruan Kata sin capsikoh Cuma kau harus ingat, perhitungan kita masih belum selesai Kelak masih harus dibereskan lagi Baik, akan ku tunggu kau untuk membuat perhitungan terakhir Ujar si pengemis tua Hari ini boleh dikata enak bagimu Biarlah kau boleh pergi saja Tidak perlu banyak omong Padahal dalam hati dia memang sangat berharap Agar sin capsikoh lekas melarikan diri saja Makin jauh makin baik baginya Sendirian Kongsanbok menghadapi si pengemis tua Beberapa kali dia harus mengalami serangan maut lawannya Hi, kau ini bocah yang pernah berkelahi dengan muridku itu Bukan tiba-tiba si pengemis tua menegur Kongsanbok Memangnya, ada apa jawab Kongsanbok? Siapa yang mengajarkan ilmu tiamhiyat kepadamu? Dan ilmu tiamhiyatmu sendiri diperoleh dari mana? Coba katakan terus terang Kalau perlu kita dapat bertukar pikiran Si pengemis tua menjengek, mendadak ia tertawa dan berkata Ha, 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 bagus Kau bocah ingusan ini malah berbalik menanyai aku Barangkali kau juga mengincar gambar pusaka itu bukan? Hektometer, betapa banyak orang yang mengincar gambar pusaka ini Tapi anak kemarin seperti kau ini tidak sesuai untuk ikut mengincarnya sembari bicara Serangannya sama sekali tidak menjadi kendur Selagi Kongsanbok terdesak kewalahan, saat itulah Giyokhoan dan Seiyang keluar dari rumah batu itu Hi, kemana perginya iblis perempuan itu seru Giyokhoan heran Berbareng itu Kongsanbok juga menanyai dia apakah Giyokkun ditemukan tidak? Sebenarnya kepandayan Hai Giyokhoan dan Le Seiyang juga mempunyai gaya yang khas meski tidak sehebat kepandayan Kongsanbok Maka setelah ketiga anak muda itu bergabung, betapapun lihainya si pengemis tua itu juga kerepotan Diam-diam ia sangat heran mengapa akhir-akhir ini di dunia Kang Ou muncul tokoh muda sebanyak ini Tapi dari ucapan ketiga orang ini yang menyebut Sin Capsikoh sebagai iblis perempuan Jelas mereka toh bukan satu haluan, apalagi bocah itu tampaknya juga seperti tahu rahasia gambar pusaka Hiyatu Tongjin Apa mungkin Sin Capsikoh yang memberitahu dia? Dalam pada itu setelah mengetahui Sin Capsikoh sudah kabur sendirian, Giyokhoan menjadi cemas akan nasib adik perempuannya Dengan nekat ia terus melancarkan serangan kepada pengemis tua sambil membentak, tua bangka, kembalikan adik perempuanku Tapi dengan kebutan lengan bajunya dapatlah si pengemis tua mengguncang pergi pedang Hai Giyokhoan Berbareng pentungnya menangkis serangan payung Kong Sanbok Habis itu baru dah menjawab, adik perempuanmu dan si bocah Sisin sudah melarikan diri sejak tadi Siapa percaya kepada ocehanmu kecuali kalau aku melihat mereka, bentak Giyokhoan Kurang ajar, memangnya siapa minta kepercayaan padamu? Kau yang harus minta ampun padaku bentak si pengemis tua murka Pengemis tua itu memang tokoh yang mengambang antara baik dan jahat Sekali dia sudah murka, Kero menyerangnya sudah tidak kenal ampun lagi Tenaga pukulannya yang dasyat membanjir laksana air bah Meski sejak kecil Kong Sanbok telah berlatih tenaga dalam Tidak urung dada terasa sesak juga Giyokhoan juga masih mampu bertahan sekuatnya Hanya leseng yang lebih lemah terasa sukar menahan daya tekanan musuh Kong Sanbok mementak, suaranya menggelegar Ia keluarkan satu jurus serangan Hokao Uhon Leong Menundukan harimau menaklukkan naga Dari Taihang Patsik yang hebat Tenaga pukulan kedua pihak saling bentur dan menerbitkan suara gemuruh Tertahan seperti suara guntur menggelegar Kong Sanbok tergetar mundur tiga tindak Si pengemis tua juga tergeliat Taihang Patsik adalah ilmu khas keluarga siang Ibu Kong Sanbok, siang Erk Hang, ialah putri siang Kian Tian Sejak kecil Kong Sanbok sudah mendapat ajaran seng ibu Sedangkan Heng Chiao, guru Kong Sanbok, pernah menerima ajaran dari siang Jing Hong Yaitu adik perempuan ibunya Jadi soal Taihang Patsik ini kemahiran Kong Sanbok boleh dikata lebih kuat daripada siang guru Yaitu Heng Chiao Begitulah, dengan tenaga Taihang Patsik yang hebat Dapatlah Kong Sanbok menandingi si pengemis tua untuk sementara Dengan demikian daya tekanan musuh terhadap le siang menjadi lebih longgar Segera siang melancarkan serangan dari samping Dengan gerak tubuh yang gesit dan lincah ia berusaha membantu Kong Sanbok Dengan satu lawan tiga sukar juga bagi si pengemis tua untuk menang Diam-diam ia gelisah Pikirnya, kalau berlangsung lama Bukan mustahil aku akan terjungkal sendiri di tangan mereka Entah dari mana munculnya tiga bocah ini Ternyata yang satu lebih liai daripada yang lain Kalau di sini si pengemis tua sedang mengeluh Di balik gunung sana Muridnya, yakni Han Haisan Yang sedang bertempur dengan Hai Giyokun Dia justru sedang gembira lantaran dia berada di atas angin Nona Hai, demikian Han Haisan berolok-olok pula Apa gunanya kau mengadu jiwa dengan aku? Bicara terus terang Sesungguhnya aku suka padamu Apakah kau mau terima nasihatku? Tapi dengan mengertak gigi Giyokun terus menjawabnya dengan suatu tusukan kilat Serangan maut ini sangat liai Bila perlu dia berani gugur bersama musuh Cuma sayang tenaganya berkurang Ketika Han Haisan menyampuk perlahan dengan kipasnya Dengan gampang saja pedang Giyokun itu tersampuk ke samping Nah, apa kataku? Nona Hai kata Han Haisan pula dengan tertawa Daripada kau mengadu jiwa dan sia-sia belaka Tidaklah lebih baik kita berkawan saja Dengan demikian jiwamu dapat diselamatkan Begitu pula jiwa suamimu yang cuma nama kosong itu dapat diselamatkan Tutup bacotmu bentak Giyokun dengan murka Dia menjadi nekat Ia pikir kalau keadaan memaksa Betapapun akan bunuh diri saja daripada dianiai musuh Selagi keadaan bertambah gawat Sekonyong-konyong munculnya seorang penolong Aha, ternyata benar kau yang sedang bertempur di sini Giyokun seru orang itu Ternyata Kok Xiaohang adanya Sebagaimana diketahui Ketika taet itu tokoh Kepang menyampaikan berita ke Tai O Kebetulan saat itu Kok Xiaohang tidak berada di tempat Maka Hai Giyokun telah berangkat bersama Kong Sanbok dan Leseing Tapi malamnya ketika Kok Xiaohang pulang Ong Ihting lantas memberitahukan hal itu kepada Xiaohang Tentu saja Xiaohang terkejut Walaupun menyadari bila mana dirinya nanti bertemu dengan Giyokun dan suaminya Tentu suasana akan tidak enak dan sama kikupnya Tapi betapapun ia tidak dapat tinggal diam Maka ia lantas tanya jalan kepada Ong Ihting Malam itu juga ia lantas menyusul ke arah Xiaohangnya Karena dia belum hapal jalannya Meski akhirnya dia dapat mencapai tempat kediaman si pengemis tua Tapi dia telah telanjur berputar lebih jauh Arah yang ditempuhnya juga berlainan dengan Kong Sanbok bertiga Xiaohang justru datang dari belakang gunung Tak tersangka belum Giyok Hoan dan Kong Sanbok bertiga ditemukan Lebih dulu Giyokun yang ditemuinya Malahan Giyokun kelihatan sedang bertempur melawan seorang pemuda bangsawan Tentu saja kejut Xiaohang Tak terkatakan Aneh, mengapa cuma dia sendiri? Mana suaminya demikian pikirnya dengan heran? Sin Leong Sing sudah tertotok oleh Han Haisan Dan menggeletak tak bisa berkutik di semak-semak di tepi jalan Karena itu Kong Xiaohang tidak melihatnya Pada saat gawat itu, sungguh mimpi pun Giyokun tidak menyangka akan dapat bertemu dengan Kong Xiaohang secara mendadak Maka terkejutnya jauh melebih Xiaohang Sekejap itu hatinya menjadi kacau, entah girang entah sedih Ingin bicara, tapi tenggorokan serasa tersumbat dan sukar bersuara Melihat Giyokun terada meleng, kesempatan IHT tidak disiasiakan oleh Han Haisan Segera ia menubruk maju sambil membentak Nyonya manis, robohlah kau Awas adikun, cepat Xiaohang berseru sambil memburu maju secepat terbang Berat, baju Giyokun terobek sepotong oleh jeruji kipas yang terbuat dari baja tajam Cepat Giyokun melompat mundur, ternyata baju bagian dada sudah terobek sehingga tampak kulit dadanya yang putih mulus Walaupun yang terobek itu hanya sedikit saja, tapi sudah cukup membuat Giyokun serba kikuk Namun dibalik itu pun terasakan senang juga oleh seruan adikun yang diucapkan Kok Xiaohang tadi Panggilan seperti itu di masa lampau sudah tidak asing lagi baginya Sudah tentu tidak menimbulkan sesuatu perasaan baginya Tapi kini suasana sudah berubah, keadaan telah berganti Tapi kembali ia dengar panggilan Kok Xiaohang itu Betapapun timbul juga kenangan bahagia di masa lalu Seketika pikirannya menjadi gundah Sekilas dilihatnya seng suami masih menggelepak di semak-semak ke sana Walau tidak dapat bergerak, tapi sedang memandangnya dengan sorot metu yang dingin Sorot metu yang mendengkol dan tidak menaruh kepercayaan kepadanya Air muka Giyokun menjadi pucat dan berubah merah pula Cepat ia betulkan bajunya yang terobek tadi dan baru hendak menjenguk keadaan seng suami Tiba-tiba terdengar suara terang satu kali Terlihat Kok Xiaohang sedang melompat ke atas Han Hei San terus menerjang ke depan Sebelum Kok Xiaohang dapat menancap kaki ke bawah Dengan cepat kipas Han Hei San terus menotok punggungnya Sekonyong-konyong Giyokun tersadar Ia pikir menghadapi keadaan gawat sekarang betapapun harus menghalau musuh lebih dulu Apa boleh buat andaikan nanti Leong Sing bercuriga kepadaku Karena pikiran itu, tanpa menghiraukan Sin Leong Sing lagi Segera ia putar pedang dan menerjang maju Bersama Kok Xiaohang mereka lantas mengerubut Han Hei San Nona Hai, kau boleh mengasuh dulu Bocah ini serahkan padaku saja kata Xiaohang Pada saat itulah sayut-sayut Giyokun Seperti mendengar pula suara dengusin Leong Sing Giyokun tertegun Dilihatnya Kok Xiaohang memang cukup kuat untuk menandingi Han Hei San Maka ia lantas mundur ke samping Walaupun tak dapat bersuara Tapi tenggorokan Sin Leong Sing bersuara seperti orang ngorok Soalnya Xiaohang sedang menghadapi Han Hei San dengan penuh perhatian Maka suara Sin Leong Sing yang lemah itu tak didengarnya Mestinya Giyokun hendak menilik keadaan Leong Sing Tapi entah mengapa Tiba-tiba timbul rasa antipatinya terhadap Seng Suami Maka dia hanya mundur saja dan tidak mendekati Sin Leong Sing Dalam pada itu Kok Xiaohang sedang putar pedangnya secepat kilat Dalam suatu gerakan Seketika sinar pedangnya berkembang menjadi tujuh kuntum bunga pedang Sekaligus ia mengincar tujuh tempat hiatu di tubuh Han Hei San Ha, 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 kau juga berani pak Belum sampai kata pamer diucapkan Han Hei San Tau-tau pedang Kok Xiaohang menyambar lewat di depan hidungnya Untung dia keburu berkelit Kalau tidak, kepalanya pasti tertabas separuh Keruan Han Hei San terkejut Rasa meremahkan musuh seketika lenyap Sebenarnya kalau bicara ilmu Tiam Hiat melulu Sudah tentu Han Hei San lebih unggul daripada Kok Xiaohang Tapi kalau berbanding tenaga keuletan Han Hei San berbalik kalah kuat Apalagi dia habis bertempur dengan Hai Giyokun Betapapun tenaganya sudah banyak terkuras Jit Siu Tiam Hoat yang menjadi kepandayan utama Kok Xiaohang Terkenal sebagai ilmu pedang yang jitu dan ganas Untung Han Hei San meyakinkan ilmu Tiam Hiat Dari gambar pusaka Hiat Cu Tongjin Hampir segala macam Ilmu Tiam Hiat di dunia ini dapat dipatahkan olehnya Dengan demikian maka dia masih sanggup melayani serangan Kok Xiaohang Walaupun begitu serangan yang hampir membuat kepalanya terbelah tadi Telah mengejutkan dia juga hingga berkeringat dingin Di lain pihak Kok Xiaohang juga terkesiap oleh kepandayan Tiam Hiat lawan yang liai Baru sekarang dia mengerti mengapa Giyokun tidak mampu menandinginya Segera Xiaohang mengerahkan tenaga dan menghimpun semangat Pedangnya menyerang lebih gencar dan selalu mengincar tempat mematikan di tubuh musuh Lantaran Han Hei San kalah tenaga Ketika Xiaohang melancarkan suatu tusukan lagi Han Hei San bermaksud menyampuknya dengan kipas Akan tetapi kipasnya ternyata tidak mampu menahan ketajaman ujung pedang lawan Kret, kipasnya berlubang Ujung pedang bahkan menyelonong hendak menabas tangannya Untuk menyelamatkan diri Terpaksa Han Hei San membuang kipasnya dan melompat mundur Sungguh tidak kepalang kejut Han Hei San Tanpa pikir lagi ia angkat langkah seribu alias ngacir Hektometer, untung bagimu jengek Kok Xiaohang Karena ingin menanyakan sedikit keterangan kepada Hai Giokun Maka ia pun tidak mengejar musuh lagi Setelah kedua orang berhadapan Tiba-tiba keduanya sama tertegur dan tidak tahu Kera bagaimana harus membuka mulut Akhirnya setelah Kok Xiaohang dapat menenangkan diri Lalu ia berkata Nona Hai, kakakmu sudah menyusul datang Apakah kalian telah bertemu? Oh, kakak sudah datang? Ah, kami belum bertemu Jawab Giokun kejut dan girang Habis kera bagaimana kau berhasil meloloskan diri? Tanya Xiaohang Marilah kita lekas menyusul kakakmu Dia tentu mencari kau ke tempat si pengemis tua itu Tapi di sana aku hanya melihat Sincap si Koh saja Waktu kami melarikan diri dia sedang bertempur dengan pengemis tua itu Tutur Giokun Jika begitu, lekas kita ke sana Ajak Xiaohang? Ti, tidak Saat ini aku tidak dapat pergi Sebab dia, dia Tiba-tiba Xiaohang tersadar Cepat dia bertanya Oh ya, aku heran mengapa kau hanya sendirian saja Dimanakah Sin Kongcu? Dia-dia tertotok roboh oleh bangsa Cihad itu Jawab Giokun Dengan suara lemah Waktu Xiaohang memandang ke arah yang ditunjuk Giokun Baru sekarang dilihatnya Sin Leong Sing menggeletak di sana Ia terkejut dan cepat memburu ke sana untuk membangunkan Leong Sing Rasanya tiada sesuatu yang terlebih kikuk daripada kehilangan muka di depan musuh asmara Mimpi pun Sin Leong Sing tidak menduga bahwa dirinya akan bertemu dengan Kok Xiaohang pada saat dia sedang mengalami nasib sial Keruan tidak kepala ngerasa malunya Tapi apa daya, sama sekali dia tak bisa berkutik Xiaohang, kata Giokun kemudian Dapatkah kau memberi bantuan? Aku tidak sanggup membuka hiatu yang tertotok bangsa Cihad itu Beberapa hari yang lalu Leong Sing baru mulai mempelajari Xiaohang Sin Kang Sebagai ahli silat, dengan sendirinya Kok Xiaohang dapat menangkap apa maksud tujuan ucapan Giokun itu Baiklah, akan ku coba, katanya kemudian Segera ia mengerahkan tenaga dalam sendiri dan disalurkan ke tubuh Sin Leong Sing untuk melancarkan hiatu yang tertotok Selang agak lama, tertampak Kok Xiaohang bermandik ringat Sedangkan hiatu Sin Leong Sing masih tetap belum terbuka Giokun merasa gelisah, tiba-tiba terdengar suara batuk Sin Leong Sing memuntahkan sekumur ya kental berdarah Syukurlah engka sudah dapat bergerak, Leong Sing seru Giokun khawatir dan girang Bagaimana perasaanmu sekarang? Dengan terhuyung-huyung Sin Leong Sing berdiri terus mendamprat Aku tidak perlu bantuanmu, aku lebih suka sampai di sini, bro Kembali ia jatuh terkulai Rupanya saking terguncang perasaannya sehingga Sin Leong Sing tak dapat memusatkan tenaga dalam Namun untuk menyambut bantuan Leong Kang Kok Xiaohang tadi Akibatnya cuma hiatu suaranya saja yang lancar kembali dan dapat bicara Namun hiatu yang membuatnya kaku itu belum dapat dipunahkan Tapi dia memaksakan diri buat berdiri Akhirnya dia jatuh roboh lagi Tentu saja Giokun merasa serba salah Dengan pedih dan khawatir ia membangunkan pula seng suami dan berkata Leong Sing, orang sangat baik padamu Mengapa kau bicara demikian dan tidak mau menerima bantuan kawan? Bukankah bangsa Chihol itu pernah mengatakan bahwa hiatu yang tertotok ini jika dalam tiga hari tidak dicairkan Maka jiwamu mungkin sukar diselamatkan Hayolah, lekas kau minta maaf kepada koto aku Sin Leong Sing terbanting jatuh dengan kesakitan Semula ia mengirai hiatu yang tertotok itu sudah lancar kembali seluruhnya Tak terduga ketika ia coba mengerahkan tenaga Ternyata rasa sakitnya terlebih hebat daripada sebelumnya Betapapun menyelamatkan jiwa memang terlebih penting Maka Sin Leong Sing terpaksa menahan perasaannya dan minta maaf kepada kok Xiaohang Sebagaimana dianjurkan Giokun tadi Tidak apalah, ujar Xiaohang Sesungguhnya aku pun sudah berusaha sepenuh tenaga Tapi tetap tidak sanggup melancarkan hiatu yang tertotok Merasa permintaan maafnya tadi seakan tiada gunanya Kembali Sin Leong Sing naik darah dan hampir saja mendamperat pula Untung sebelum ia umbar amarahnya Tiba-tiba terdengar kok Xiaohang berseru Aha, ada, ada Ada apa? Tanya Giokun cepat Ada apa lain? Jawab Xiaohang Bukankah ilmu tiam hiat yang aneh bangsa Sihan ini adalah ajaran pengemis tua yang dimaksud itu Benar, ada apa lagi? Kata Giokun Marilah kita cepat mencari kakakmu Sahut Xiaohang Apa gunanya? Koko juga tidak sanggup membuka hiatu yang tertotok ini Ujar Giokun Kakakmu berada bersama Kong Sanbok Tutur Xiaohang Dan Kong Sanbok dapat memunahkan hiatu yang tertotok ini Kiranya kok Xiaohang telah mendengar urusan gambar hiatu Tongjin dari Ong Ihting Sebagaimana diceritakan oleh Le Sing Kalau saja si pengemis tua adalah guru Han Hai San Maka ilmu tiam hiatnya pasti ilmu berasal dari gambar hiatu Tongjin Kok Xiaohang sendiri juga sudah mengetahui kalau Kong Sanbok mahir ilmu tiam hiat serupa itu Begitulah Kok Xiaohang lantas mengajak mereka lekas menyusul ke tempat si pengemis tua Mereka memayang Sin Leong Sing Yang seorang menyanggah bahu kanan dan yang lain bahu kiri Segera mereka berlari dengan ginkang yang tinggi Sudah tentu bagi Sin Leong Sing kejadian ini dianggap sebagai penghinaan besar Tapi apa daya, jiwa selamat lebih penting Terpaksa ia membiarkan dirinya diperlakukan sesukanya Setiba di selat pegunungan Siong Hang Nia Sayup-sayup terdengar suara benturan senjata Dengan girang giok kun berseru Dugaanmu tidak salah Kok to aku Mereka memang sedang bertempur melawan si pengemis tua Saat itu Kong Sanbok bertiga sedang mengerubut si pengemis tua dengan sengit Tiba-tiba mereka mendengar seruan Kok Xiaohang Hai to aku, giok kun sudah lolos dengan selamat Begitulah dari jauh Kok Xiaohang menggunakan ilmu gelombang suara untuk mengirim kabar kepada giok hoan Hampir giok hoan tidak percaya akan telinga sendiri Cepat ia menjawab Kiranya kau, Xiaohang Kalian berada di mana? Lekas ke sini Segera Xiaohang menaruh Sin Leong Sing ke tanah dan membiarkan giok kun yang menjaganya Ia sendiri terus memburu ke sana secepat terbang Saat itu si pengemis tua sedang melancarkan serangan dengan pukulan dasyat Kong Sanbok berusaha menahan sebagian besar tenaga pukulannya Tapi lantaran perhatian giok hoan terganggu Betapapun membawa pengaruh juga pertahanan mereka Syukur secepat terbang Kok Xiaohang memburu tiba Seret, tanpa bicara lagi pedang lantas menusuk si pengemis tua Namun pentung si pengemis tua segera berputar dan sempat menangkis terus dipuntir Xiaohang merasakan tangannya panas pedas Untung pedang tidak sampai terlepas dari cekalan Malahan ia terus menekan pedang ke bawah dan ditolak ke depan pula Dengan demikian tenaga pun tiran lawan dapat dipatahkan Bahkan lantas balas menyerang Terpaksa si pengemis tua terdesak mundur satu langkah Baru sekarang pengemis tua itu terkejut Pikirnya, sungguh luar biasa Anak-anak muda ini ternyata yang satu lebih liai daripada yang lain Kalau berlangsung lebih lama, bukan mustahil pengemis tua sendiri akan celaka Sebenarnya bukanlah Kok Xiaohang terlebih liai daripada Kong Sanbok Umpamanya, soalnya lantaran si pengemis tua sudah bertempur sekian lamanya Tenaganya sudah banyak susut Hai Heng, silakan kau mundur dulu dan menjaga mereka Biar aku menggantikan kau Seru Xiaohang Mereka berada di mana tanya Gio Khoan Lihatlah, bukankah mereka sudah datang kata Xiaohang? Ternyata Gio Khoan sambil memayang Sin Leong Sing Kini pun sudah nampak muncul dari balik lereng sana Segera Gio Khoan memapak mereka dan saling menanyai keadaan masing-masing Hektometer, apa sekarang kau hendak minta adik perempuanmu lagi pada ku jengek Si pengemis tua sambil melancarkan suatu pukulan keras, cepat Kong Sanbok berkelit ke samping Lewongan itu segera digunakan oleh si pengemis tua untuk menerjang pergi Mestinya Kong Sanbok hendak mengejar, tapi Gio Khoan telah berseru padanya Musuh yang sudah kalah tidak perlu dikejar lagi Pengemis tua itu pun tidak terlalu jahat, biarkan dia pergi saja Sin Kong Chu ini tertotok oleh pengemis tua tadi Kong Sun To Ako, harapkah suka membuka hiatu yang tertotok ini Pintas Yao Hang kemudian Dalam pada itu mendadak terdengar suara pintu didobrak orang Dari dalam rumah batu itu berlari keluar satu orang Kiranya si Gagu murid pengemis tua Agaknya lewekang si Gagu juga cukup hebat Setelah sekian lamanya dia berhasil mengerahkan tenaga Dan membuka hiatu sendiri yang tertotok Gio Khoan tadi Dengan mata melotot si Gagu menatap Gio Khoan dengan gusar Jangan kau marah padaku untuk melarikan diri Terpaksa aku menotok kau, kata Gio Khoan dengan tertawa Suhumu sudah pergi, lekas kau menyusul dia saja Lalu ia menuding-nuding ke arah kaburnya si pengemis tua Air muka si Bisu tampak berubah lebih ramah Ia menuruti petunjuk Gio Khoan dan berlari menyusul Sang Guru Dalam pada itu Kong San Bok sudah melancarkan hiatusin Liong Sing yang tertotok Dengan rasa malu terpaksa Liong Sing mengucapkan terima kasih kepada Kong San Bok Kita adalah kawan semua, tidak perlu sungkan, kata Kong San Bok Koko, dari mana kalian mengetahui aku datang kesini tanya Gio Khoan Saput tanganmu yang bertulisan itu kebetulan ditemukan oleh Tah Yang Chu dari Kei Pang, dia menyampaikan berita itu kepada Ong Ce Chu di Tai Oh, jawab Gio Khoan Oh, kiranya kalian berada di tempat Ong Ce Chu sana, kata Gio Khoan dengan Girang Aku dan Liong Sing juga ditugaskan oleh gurunya ke tempat Ong Ce Chu itu Tapi, hai to aku, terpaksa aku tidak dapat berangkat kesana lagi Tiba-tiba Sin Liong Sing menambahkan Aku, aku mengalami luka dalam rasanya aku perlu lekas pulang untuk minta pertolongan kepada Su Hu Sebagai nona yang cerdik, melihat Seng suami itu segera Gio Khoan dapat merabah jalan pikirannya Pikirnya dalam hati, jika aku membujuk dia, mungkin aku akan dicurigai pula Begini sentik jiwanya, kira bagaimana aku dapat hidup berdampingan dengan dia selama hidup Tetapi untuk menghindari prasangka, terpaksa ia pun berkata Baiklah, marilah ku antar kau pulang saja Kau terluka, aku dan Nonale juga akan mengantar kau, kata Gio Khoan Walaupun Sin Liong Sing tidak menimbulkan kesan baik baginya Tapi apapun juga ipar sendiri, disangkanya Sin Liong Sing benar-benar terluka dalam Maka ia pun ikut khawatir Lalu ia menambahkan pula, dan ada persoalan apa yang perlu kalian rundingkan dengan Ong Che Chu Kiranya boleh minta kok to aku suka menyampaikan kepada beliau Terpaksa Liong Sing mengiakan, tapi ia lantas berpaling dan berkata kepada Gio Khoan Kau saja yang memberitahukan dia, aku merasa kurang enak badan, mungkin bicaraku kurang jelas Sudah tentu Gio Khoan merasa risi atas sikap Kaku Seng suami itu Namun lahirnya dia berusaha bersikap sewajarnya Lalu ia pun memberitahukan Kok Siau Hang mengenai persoalan apa yang perlu dibicarakan dengan Ong Ih Ting Setelah Kok Siau Hang berjanji akan menyampaikan persoalannya, kemudian mereka pun berpisah Hai Gio Khoan, Lese yang mengiringi Gio Khoan dan Liong Sing pulang ke Heng Chiu Sedangkan Kong Sanbok bersama Kok Siau Hang kembali ke Tai O Taek sendiri sudah menyelesaikan tugasnya, ia pun perlu kembali ke markas Kek Pang untuk melapor Pertemuannya dengan Hai Gio Khoan sekali ini telah menimbulkan perasaan tidak enak bagi Kok Siau Hang Maka sepanjang jalan ia tampak masgul Kok Heng, kau seperti mengandung sesuatu pikiran apa tanya Kong Sanbok di tengah perjalanan Ah, tidak ada apa-apa, jangan kasmi barang menduga, ujar Siau Hang Masakah kau dapat mendusai aku, kata Kong Sanbok dengan tertawa Biasanya kau banyak omong dan suka bergurau, tapi seharian ini kau cuma bicara beberapa patah kata saja Aku menerkakah sedang memikirkan nonahan, betul tidak? Diam-diam Siau Hang merasa malu diri, baru sekarang dia ingat kepada titipan Hon PW Eng Tapi setelah berhadapan dengan Gio Kun, ternyata urusan itu telah dilupakannya Dalam pada itu Kong Sanbok telah berkata pula dengan tertawa Kalian telah banyak mengalami ujian hidup dan akhirnya keduanya dapat akur kembali Adalah pantas kalau masing-masing saling mengenangkan pihak lain Waktu ku berangkat ke sini nonahan juga titip pesan padaku agar mencari berita tentang dirimu Terasa bahagia rasa hati Kok Siau Hang, jawabnya kemudian dengan tersenyum Kong Sun Toako, di antara kawan-kawan kau terhitung paling lugu Tak tersangka sekarang kau pun bisa bergurau Jadi kau sudah mengaku sedang mengenangkan nonahan Kong Sanbok menegas Terkaanmu cuma kena separoh saja, ujar Siau Hang Yang ku pikirkan adalah soal ayah nonahan Oh iya, ku dengar pamanhan sedang dirawat di rumah Sin Capsikoh Tapi nyana Sin Capsikoh berada di Kang Lam sini Lalu pamanhan diboyong lagi kemana sekarang? Justru lantaran itulah maka PWM jadi khawatir, kata Siau Hang Gio Kun mengatakan Sin Capsikoh tadi berada di tempat si pengemis tua Tapi sayang aku tidak memergoki dia Tadi aku pun melihat dia, kata Kong Sanbok Cuma biarpun kita bertemu dia lagi dan menanyai dia Tentu dia takkan mengaku terus terang Asal bertemu, biarpun dia tak mau mengaku Betapapun bisa memperoleh sedikit kabar, ujar Siau Hang Tapi tidak diketahui dia lari kemana, kata Kong Sanbok Saat ini mereka belum keluar dari selat gunung yang panjang itu Tiba-tiba terdengar di kaki gunung sana ada suara nyaring benturan senjata Aneh, siapa yang sedang bertempur di sana ujar Kong Sanbok Jangan-jangan si pengemis tua telah kembali lagi ke sini Tapi rombongan Gio Khoan menuju ke arah lain Rasanya bukan mereka yang sedang menempur si pengemis tua Segera mereka mempercepat langkah dan memburu ke arah datangnya suara Hi, seperti Sin Capsikoh seru Kong Sanbok Sesudah dekat, ternyata pandangan Kong Sanbok memang tidak meleset Yang sedang bertempur itu betul Sin Capsikoh adanya Tapi lawannya bukanlah si pengemis tua melainkan Beng Jit Mio Beng Jit Mio juga sengaja datang ke Kang Lam sini Untuk mencari Sin Capsikoh dan Hong Taiwi Setelah mengikuti jejak mereka sepanjang jalan Akhirnya kepergok di sini Dalam pada itu terdengar Sin Capsikoh sedang berkata dengan tertawa Beng Jit Mio, selama berpuluh tahun kita bersaudara Misan Buat apa sekarang kita bercecok untuk seorang Hong Taiwi Dan lagi kita bertiga kini juga sudah hubanan Memangnya Hong Taiwi masih mau mengawini kau semelari bicara Serangannya ternyata tidak menjadi kendur Pongkat bambu hijau bekerja laksana pedang Dengan cepat sekaligus ia melancarkan tujuh kali serangan Hektometer, ngaco bello Memangnya kau kira aku sedang berebut lelaki dengan kau Jengek Beng Jit Mio dengan gusar Tujuanku justru hendak membuat perhitungan dengan kau Tau Ai, sungguh aku tidak mengerti Membuat perhitungan apakah maksudmu Jawab Sin Capsikoh dengan hambar Istri Hong Taiwi mati diracun siapa? Kau yang membunuh, tapi aku yang difitnah Mana bisa jadi begitu? Istri Hong Taiwi mati sakit dan tiada sangkut lautnya dengan aku Padahal Hong Taiwi juga tidak menuduh kau sebagai pembunuhnya Mengapa kau bilang difitnah segala? Kau masih menyangkal bentak Beng Jit Mio dengan murka Caramu menaruh racun memang hebat Orang yang mati kau racun sedikit pun tidak tampak bekasnya Namun sudah lama Hong Taiwi menaruh curiga Dia yakin pembunuhnya kalau bukan kau tentulah aku Memang, di hadapanku dia tak berani mengutarakan pikirannya itu Tapi anak perempuannya tegas-tegas menganggap aku sebagai musuhnya Maka urusan ini harus ku bereskan sejelas-jelasnya dengan kau Sebenarnya Kok Siau Hang bermaksud tampil ke muka Tapi demi mendengar percakapan kedua wanita itu Tanpa terasa ia terkesima Pikirnya, pantas ibu PW Eng meninggal secara tidak jelas Kiranya dia mati di racun Sin Capsikoh Betapa keji iblis perempuan ini benar-benar jauh di luar dugaanku Sementara itu Sin Capsikoh telah balas menjengek Hektometer, kau berkeras menuduh aku yang membunuhnya Baiklah, terserah kepadamu Cuma kau hendak membuat perhitungan dengan aku Selama hidupmu ini ku kira jangan kau harapkan Hi, hi, jangan kau menyalahkan aku Kau sendiri yang memaksa aku membunuh kau Bicara sampai kata bunuh Sekonyong-konyong tongkatnya bekerja cepat Secara membadai ia memburu Beng Jip Nioh dengan serangan maut Segenap penjuru melulu bayangan tongkat belaka Beng Jip Nioh tampak kewalahan dan berulang-ulang terdesak mundur Hi, hi, cepat juga pulihnya tenagamu Kata Sin Capsikoh, cuma sayang, dibandingkan aku tenagamu masih selisih jauh Kukira lebih baik kau membunuh diri saja daripada tersiksa nanti Antara kedua saudara misan ini sebenarnya sama kuatnya Tapi lantaran tempoh hari Beng Jip Nioh kena dibokong oleh Sin Capsikoh Ketika dia sedang bertempur sengit melawan Cukiu Bok dan Sebun Bokya Dia terluka dalam dan sampai kini belum sembuh seluruhnya Tenaganya paling cuma tujuh bagian daripada kekuatan semula Beng Jip Nioh kenal kekejian Sin Capsikoh Kalau sampai tertawan, sukar menghindarkan siksaan badan yang kejam Tapi ia sudah nekat, biarpun mati juga takkan membiarkan lawannya hidup senang Begitulah selagi Beng Jip Nioh hendak menggunakan Tian Moke Teh Tai Hoat Semacam ilmu yang menyakiti badan sendiri Tapi serentak akan menimbulkan kekuatan berlipat Dengan demikian ia hendak menyerang Sin Capsikoh Dan bila perlu biar gugur bersama Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang membentak Dua orang muncul dengan cepat ke arah mereka Kedua orang ini tak perlu dijelaskan lagi Tentu Kok Xiao Hong dan Kong San Bok adanya Bagus, kau perempuan racun ini kembali hendak membuat susah orang di sini Sungguh aku menyesal telah menyelamatkan kau tempoh hari Bentak Kok Xiao Hong Pada saat itu pula mendadak terdengar suara jeritan Beng Jip Nioh melompat mundur beberapa meter jauhnya dengan muntah darah Berdirinya juga tidak tegap lagi dan akhirnya jatuh terkulai Penggunaan Tian Moke Teh Tai Hoat memang sangat banyak minta pengorbanan tenaga murni Lantaran sudah tiada jalan lain Beng Jip Nioh bertekad menggunakan ilmu kalangan hitam itu untuk gugur bersama lawan Tak terduga baru saja dia mulai mengerahkan tenaga Mendadak Kong San Bok berdua muncul dan sangat mengganggu pemusatan perhatian dan tenaganya Dalam pikiran kacau, tenaga yang dikerahkan menjadi tak terkendali dan melukai diri sendiri Ditambah lagi Sin Capsikoh amat cekatan, tongkatnya tepat menyabet lawan Maka muntah darah Beng Jip Nioh itu disamping akibat pukulan tongkat Sin Capsikoh Sebagian juga disebabkan gangguan pengerahan ilmu Keteh Tai Hoat sendiri Dalam pada itu dengan cepat pedang Kok Siau Hang telah menyambar Hang Huhiat di punggung Sin Capsikoh Hektometer, kau bocah ini juga berani memusuhi aku jengek Capsikoh Berbareng tongkatnya memutar ke belakang, terdengarlah suara mendering berulang Kiranya serangan Kok Siau Hang itu terdiri dari suatu serangan meliputi tujuh gerakan Maka dalam sekejap itu pedangnya saling bentur tujuh kali dengan tongkat bambu Sin Capsikoh Walaupun lewekang Kok Siau Hang juga sudah cukup kuat Tapi dibandingkan Sin Capsikoh terang masih kalah setingkat Ia merasa tenaga dalam lawan mendampar tiba laksana ombak samudera yang bergulung Gelombang satu lebih dasyat daripada gelombang berikutnya Seketika tangan Siau Hang terasa kesemutan, pedang hampir terlepas dari tangannya Lekas Kong Sanbok pentang payung pusakannya untuk menahan serangan tongkat Capsikoh Terang, lelatu api meletik, tongkat bambu lawan tergetar balik Sin Capsikoh terkejut, dia baru tahu payung anak muda itu adalah benda mestika Ia tidak berani menyentuh lagi payung itu Segera ia menggeser ke samping dengan langkah yang gesit dan lincah Berbareng tongkatnya digunakan sebagai pedang untuk menusuk lambung Kong Sanbok Di sebelah lain Kok Siau Hang menguatirkan luka Beng Jip Nio Segera ia pun berseru, Beng Kokoh, Bibibeng, bagaimanakah keadaanmu? Beng Jip Nio tersenyum puas karena panggilan bibi itu Jawabnya, aku tidak apa-apa, jangan urus diriku Paling perlu kalahkan perempuan keji itu Siau Hang pikir anjuran itu memang beralasan Cepat ia curahkan perhatian sepenuhnya untuk menghadapi Sin Capsikoh Dengan Jit Siung Kiam Ho Atia mengerubut musuh pula bersama Kong Sanbok Ia tidak tahu bahwa luka Beng Jip Nio sebenarnya sangat parah Soalnya Beng Jip Nio tidak ingin kedua anak muda itu menjadi khawatir Maka ia berlagak seperti tidak apa-apa Sambil bersandar di batang pohon, napas Beng Jip Nio mulai terengah-engah Ia coba mengikuti pertarungan sengit di tengah kalangan Ternyata Sin Capsikoh terlebih banyak menyerang daripada diserang Sekalipun dia harus menghadapi dua lawan yang lebih muda Walaupun begitu, diam-diam Sin Capsikoh juga gelisah Ia pikir ilmu silat kedua anak muda itu tidak dapat dipandang enteng Kalau saja dalam waktu singkat tak dapat mengalahkan mereka Akhirnya dirinya sendiri pasti akan celaka Sebaliknya Kong Sanbok dan Kok Siau Hang juga terkejut Karena diserang dengan gencar Kalau saja mereka kalah, tentu Beng Jip Nio akan ikut celaka Selagi mereka terdesak mundur Tiba-tiba Beng Jip Nio berseru Kok Siau Hiap geser ke sudut Kian dan ambil tempat Kim Lalu lanjutnya, Kong Sun Siau Hiap lekas menggunakan jurus Tiat Soh Heng Keng Cepat kedua anak muda itu menuruti petunjuk itu Dan benar saja Kok Siau Hang dengan tepat dapat menghindarkan serangan Sin Capsikoh Berbareng terdengar suara terang Payung pusaka Kong Sanbok juga sempat menguncang pergi tongkat Sin Capsikoh Meski dalam keadaan payah Namun pengetahuan ilmu silat Beng Jip Nio tidak lebih rendah daripada Sin Capsikoh Apalagi mereka adalah saudara Misan Terhadap ilmu silat masing-masing semuanya sudah hapal Maka begitu dia memberi petunjuk Seketika Kong Sanbok berdua seperti bertambah seorang pembelantu Kedudukan mereka yang terdesak tadi segera berubah lebih kuat Hektometer, kematianmu sudah di depan mata Kau masih berani mengoceh dan peracap Sikoh dengan gusar Namun Beng Jip Nio tidak ambil pusing Ia masih terus memberi komando kepada Kong Sanbok dan Kok Siau Hang Tidak terlalu lama Dari terserang kedua anak muda itu kini berubah menjadi pihak penyerang Malah, kedudukan mereka sudah di atas angin Hektometer, tempoh hari kami menyelamatkan kau Maka sekarang kami pun tidak bermaksud mencelakai kau Hanya saja kau harus mengakui terus terang pertanyaan kami Kalau tidak, Hektometer, jangan kau kira dapat lolos lagi dengan mudah demikian Bentak Kong Sanbok Kok Siau Hang juga ikut membentak Lekas katakan, di mana kau menyembunyikan Hon Long Hiong? Ha, ha, kiranya kedatanganmu ini adalah untuk mencari bapak mertuamu Cap Sikoh berolok-olok dengan tertawa Padahal kau pun tahu bagaimana hubunganku dengan Hon Taiwi Memangnya aku tega memperlakukan dia dengan buruk? Kukira kau tidak perlu khawatir baginya Tidak perlu omong kosong bentak Siau Hang pula Pendek kata, kalau kau tidak menyerahkan Hon Long Hiong Pua Hektometer, tidak nanti kami lepaskan kau Sementara ini Sin Cap Sikoh sudah berada dalam kurungan sinar pedang dan bayangan payung Seperti burung terkurung di dalam sangkar, bersayap pun sukar kabur baginya Tak terduga mendadak Sin Cap Sikoh menyemburkan darah segar, lalu berseru nyaring Hah, hanya dua anak ingusan seperti kalian ini mampu merintangi aku? Jangan mimpi Aneh juga, jelas dia muntah darah, tapi tenaga serangannya ternyata bertambah kuat daripada sebelumnya Beruntun tongkatnya menyabet tiga kali sehingga payung Kong San Bok terguncang ke samping Menyusul ujung tongkat terus menusuk ke dada Kok Siau Hang Kong San Bok terkejut, cepat ia pentang payung dan menghadang di depan Kok Siau Hang Sin Cap Sikoh tidak meneruskan serangannya Mendadak ia mendengus, hektometer, kalian pernah membantu aku satu kali, maka sekarang aku pun mengampuni kalian Hi, hi, Beng Jit Nio, bila kau tidak mampus, biarlah kita bertemu lagi Kelak habis itu ia terus kabur dengan cepat Sayang kata Beng Jit Nio sesudah Sin Cap Sikoh pergi Ia tahu, setelah menggunakan Tian Mo Kei Teh Tai Hoat Walaupun mendadak tenaga dalamnya bertambah satu kali lipat Tapi tenaga itu cuma bertahan untuk sementara saja Maka kalau Kong San Bok dan Kok Siau Hang mau mengejarnya Pasti Sin Cap Sikoh tidak mampu lolos Begitulah Kok Siau Hang lantas bertanya Beng Kok Koh, asal engkau tidak apa-apa Maka legalah hati kami, tentang iblis perempuan itu Biarlah kelak kita membuat perhitungan lagi dengan dia Tiba-tiba Beng Jit Nio tersenyum getir Katanya, aku mungkin tidak tahan lagi Mendadak mulutnya merembeskan liur berdarah Lalu roboh dengan lemas Mukanya tampak merah membara Keruan Kok Siau Hang terkejut dan berseru Hi, kenapakah kau Beng Kok Koh? Namun mulut Beng Jit Nio tampak terkatup Dan tidak mendengar lagi perkataannya Kiranya sejak tadi Beng Jit Nio bertahan sekuatnya Dengan sisa tenaga yang masih ada Setelah musuh kabur, pikirannya merasa lega Tapi tenaganya pun buyar dan tidak tahan pula Kong San Bok cukup paham ilmu dari aliran Ching Baik, dan sia, jahat Maka sekali pandang saja Ia lantas tahu keadaan Beng Jit Nio itu adalah Akibat Tian Mo Keteh Tai Hoat yang membakar dirinya sendiri Beng Lo Chiampuan mungkin mengalami Chow Hawe Ejip Mo kata Kong San Bok Untung baru saja mulai Mungkin kita masih dapat menolongnya Marilah kita menggunakan hawa murni Untuk menyembuhkan dia Chow Hawe Ejip Mo artinya Kemacatan sesuatu ilmu yang diyakinkannya Akhirnya dapat melumpuhkan tubuh dan cacat untuk selamanya Ayah Kong San Bok Yaitu Kong San Ki juga mati Akibat Chow Hawe Ejip Mo Baka Cerita pendekar latah Maka Kong San Bok kenal betapa lihainya penyakit itu Begitulah mereka berdua lantas Menggunakan sebelah tangan masing-masing Untuk menahan telapak tangan Beng Jit Nio Dengan saluran tenaga murni Kedua anak muda itu Selang tak lama air muka Beng Jit Nio Tampak mulai bersemu merah Dan mulai dapat mengerahkan tenaga dalam sendiri Untuk menyambut saluran tenaga dari luar Sehingga jalan darahnya bertambah cepat lancarnya Cukuplah, terima kasih banyak atas bantuan kalian Kata Beng Jit Nio sejenak kemudian Lalu kedua anak muda itu melepaskan tangan mereka Kekuatan Kok Siow Hong lebih lemah Maka napasnya tampak rada tersengal Siow Hong, ku kira kau pun dendam padaku Mengapa kau malah menolong aku Kata Beng Jit Nio sambil menghela napas Beng Kokoh, bukankah waktu aku masih kecil Pernah juga kau menyelamatkan jiwaku Jawab Kok Siow Hong Ketika itu aku tergelincir ke sungai yang berarus deras Syukur engkau telah menyeret aku ke atas Aku masih ingat benar waktu itu Aku baru berumur 10 Anak baik, kejadian lama itu ternyata kau masih ingat Ujar Beng Jit Nio dengan tersenyum puas Sebab itu pula ketika PWeng bicara tentang kematian ibunya Yang mencurigakan dan menyangka kemungkinan engkau adalah pembunuhnya Maka aku telah membantah akan pendapatnya itu Sebab aku tahu betul engkau adalah orang baik Kata Siow Hong Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku Kata Beng Jit Nio Padahal aku tidak sebaik Sebagaimana kau sangka Aku pun banyak berbuat kesalahan Aku pernah berkomplot dengan Cukiu Bok Serta Sebun Bokia Dan membuat celaka hanpebekmu Sehingga keluarganya juga berantakan Hal ini sampai kini masih sangat kusesalkan Urusan sudah lalu tidak perlu disebut lagi Hanpebek kan masih hidup di dunia ini Dan PWeng juga sudah selamat Ujar Siow Hong Namun aku masih harus menceritakan duduknya perkara kepadamu Sampai disini napas Beng Jit Nio tampak tersengal-sengal Beng kokoh, engkau perlu istirahat dulu Bicaralah lain hari saja Kata Siow Hong Tidak, selama hal ini belum ku ceritakan Selama itu pula hatiku tidak bisa tenteram Kata Beng Jit Nio dengan lemah Waktu mudanya Han Taiwi adalah kawanku dan Sin Yeui Nama Sin Capsikoh Kami berdua sama-sama menyukai Taiwi Yeui cemburu padaku Aku pun cemburu padanya Aku mengira Taiwi lebih menyukai Yeui Sebaliknya Yeui mengira Taiwi lebih suka padaku Tapi akhirnya kami berdua sama-sama kecewa Sebab Han Taiwi ternyata menikahi seorang Nona lain yang tak pernah kami duga Padahal baik ilmu silat maupun kecantikan Nona itu sama sekali tak dapat menandingi aku dan Yeui Tapi kehalusan budi pekerti ibu PWE yang jelas terlebih baik daripada kalian berdua Demikian Siow Hong membatin Dalam pada itu Beng Jit Nio telah menyambung Pada bukit di belakang rumah Han Taiwi itu terdapat sebuah lembah sunyi yang sukar ditemukan orang Sebab untuk mencapai tempat itu perlu menerobos ke gua yang terletak di balik air terjun Tanpa sengaja aku menemukan tempat rahasia itu Maka aku lantas pindah tempat tinggal di sana Tujuanku tidak lebih hanya ingin berdekatan saja dengan Taiwi Sebaliknya Sin Yeui ternyata bertujuan lain Hatinya teramat keji Dia pura-pura memperhatikan keadaan Han Taiwi Tapi diam-diam mencari kesempatan untuk mencelakai istrinya Bahkan dia mengatur sedemikian rupa agar Taiwi mencurigai aku Apa yang terjadi selanjutnya sudah kau ketahui Maka tidak perlu ku ceritakan lagi Han Pepek adalah orang bijaksana Akhirnya beliau pasti akan tahu duduknya perkara Ujar Siow Hong Ya, semoga begitulah hendaknya Oh iya, bagaimana dengan P.W.E. Eng? Kabarnya terjadi persoalan antara kalian? P.W.E. Eng adalah nona yang baik Janganlah kau berbuat salah padanya Mereka sudah hampir menikah Selakong Sanbok dengan tertawa Begitukah kata Beng Jip Nyo dengan Girang Bagus sekali jika betul Yang dikhawatirkan P.W.E. Eng sekarang adalah keselamatan ayahnya Maka aku diminta mencarinya ke daerah Kang Lem sini Ya, aku sendiri pun khawatir selamat Taiwi berada dalam cengkeraman perempuan racun itu Kata Beng Jip Nyo sambil menunduk seperti sedang memikirkan sesuatu Sayang perempuan racun itu sempat kabur Kini harapan kita untuk mencari jejaknya menjadi buyar Ujar Sio Hong Tiba-tiba Beng Jip Nyo angkat kepalanya dan berkata Aku teringat kepada sesuatu tempat Bisa jadi Han Taiwi berada di sana Cuma tempat itu jauh terletak di barat Provinsi Oulem Untuk mencarinya aku harus ikut ke sana bersama kalian Tapi kesehatanmu Tidak berhalangan Karena bantuan kalian tadi Untuk berjalan saja aku masih sanggup Kata Jip Nyo Apalagi tempat itu tak dapat didatangi kalian Kecuali aku mendampingi kalian ke sana Namun kami perlu kembali ke Taiwi Oulu Dulu untuk melapor kepada Ong Cecu Apakah Beng Lociampu dapat ikut mampir dulu ke sana Selakong Sanbok Tidak Aku tidak ingin menemui Ong Iheting Kata Beng Jip Nyo Mengenai tempat itu Kalau mau Kita harus berangkat sekarang juga Karena tiada jalan lain Terpaksa Kok Siaw Hang berkata Baik begini saja Biar aku dan Beng Lociampu berangkat lebih dulu Setelah Kong Sun To Ako menemui Ong Cecu Dapat engkau menyusul lagi ke sana Di tengah jalan nanti Akanku tinggalkan kode bagimu Untuk memudahkan pencarianmu Kong Sanbok juga tidak mempunyai gagasan lain Terpaksa ia setuju saja Segera Kong Sanbok kembali ke Taiwi Oulu Kok Siaw Hang dan Beng Jip Nyo Lantas menuju ke barat Lantaran ingin buru-buru menyusul Kok Siaw Hang Maka Kong Sanbok mempercepat perjalanannya Petang hari besoknya dia sudah sampai di Taiwi Oulu Waktu berangkat mereka berombongan Pulangnya kini hanya seorang diri Berada di atas sampan dan menyeberangi Taiwi Oulu sendirian Tanpa terasa timbul perasaan hampa dalam hati Kong Sanbok Pikirnya Siaw Hang dan Nonahan sudah rujuk kembali Semoga kepergiannya ini dapat menemukan ayah mertuanya Dan berkumpul dengan bahagia Gio Khoan dan Nona Le juga sudah bertunangan Kini melulu Nona Kiong saja yang belum diketahui berada di mana Teringat kepada pengorbanan Kiong Kim Hun yang cekcok dengan ayahnya Demi untuk membelahnya Teringat pula Kiong Kim Hun sebenarnya juga kawan Michael Lese Yung Kini Lese Yung telah berpasangan dengan Hai Gio Khoan dalam perjalanan Hanya dirinya sendiri dan Kiong Kim Hun yang Sedang saling cari-mencari Entah kapan baru dapat berjumpa lagi Berpikir sampai di sini hatinya menjadi kesal Setiba kembali di Tongting San Barat di Markas Hong Ih Ting Sementara itu sudah lewat tengah malam Mestinya Kong Sanbok tidak ingin mengejutkan tuan rumah itu Tak terduga belum dia sempat mengasuh Ong Ih Ting sudah muncul mengunjungi dia Tidak nyana kau pulang begini cepat Sesungguhnya aku pun berharap agar kau bisa lekas pulang Kata Ong Ih Ting dengan tertawa Apakah ada sesuatu urusan tanya Kong Sanbok heran Ya, ada dua sahabat datang ke sini mencari Hai Gio Khoan dan Nona Le Mereka masih tinggal di sini Selain itu kemarin juga datang seorang hendak mencari kau Karena tidak bertemu, orang itu sudah pergi Tutur Ong Ih Ting Oya, mengapa cuma kau sendiri saja yang pulang ke sini? Kong Sanbok lantas bercerita mengenai pengalamannya Lalu bertanya, siapakah kedua kawan yang mencari Hai Heng itu? Apakah aku pun mengenal mereka? Seorang di antaranya bernama Chiao Xiang Hoa Putra tokoh bulim daerah Olem Chiao Goan Hoa Seorang lagi adalah tunangannya Bernama N.I.O. Kiat Bwe Tutur Ong Ih Ting Karena Kong Sanbok sudah pernah mendengar tentang diri Chiao Xiang Hoa Dan N.I.O. Kiat Bwe dari cerita Gio Khoan Maka ia menjadi heran dan girang Katanya, Nona itu pernah menjadi pelayan Sin Capsikoh Kisah hidupnya yang menyedihkan patut dikasihani Ayahnya sebenarnya juga seorang terkenal di dunia persilatan Cuma ku dengar mereka hendak pergi ke Kim Keh Nia Entah mengapa mereka datang ke sini? Dan siapa lagi orang yang mencari diriku itu? Apakah kau mempunyai hubungan baik dengan Hang Hong Gergo Pa? Lima gerombolan lembah Hang Hoa tiba-tiba Ong Ih Ting bertanya Kong Sanbok tercengang Jawabnya kemudian, tidak Tapi yang mencari Kaui Allah salah seorang pimpinan dari kelima gerombolan Hang Hoa itu Namanya Chow Taipeng, Pang Chu He Soapang Oh, kiranya Chow Taipeng, ujar Kong Sanbok manggut-manggut Barangkali dia datang untuk minta aku lekas berangkat dari sini Mungkin begitulah Katanya dia ingin minta kau jangan melupakan janji Sebab batas waktu setahun katanya sudah dekat Sebenarnya urusan apakah ini? Maka Kong Sanbok bercerita pula kisah Dimana dahulu ketika Hang Hong Go Pa terkena racun pukulan Hoa Hiya Tsupok Yang Kian Itu murid tertua sebun bok ya Entah bagaimana mereka telah mohon tolong padaku agar menyembuhkan mereka Menurut keterangan Hang Le Moli, katanya Hang Hong Go Pa masih dapat digunakan tenaganya meski namanya tidak begitu terhormat Karena itu atas usul Kiong Kim Hun, Hang Hong Go Pa harus menggabungkan diri dan mencurahkan tenaga bagi perjuangan Laskar Rakyat Sebagai imbalannya penyakit mereka akan ditolong Tapi untuk masa pembuktian pengabdian mereka kepada rakyat diberi batas waktu satu tahun Dan kini waktunya sudah hampir tiba Maka Cohtai pengdatang mendesaknya Jika begitu, betapapun kau harus menepati janji, ujar Ong Ihting Benar, seharusnya aku memenuhi janji kepada mereka, tapi kebetulan Sekarang aku sedang menghadapi suatu persoalan sulit, kata Kong Sanbok Apa urusan kok siang hang tanya Ong Ihting? Ya, aku telah menyanggupi akan menyusul di Ako Ong Lam Barat, kata Kong Sanbok Dari ucapan Beng Jit Nio tempoh hari, agaknya Hang Lo Chiampo dikurung oleh Sin Capsikoh di suatu tempat yang dirahasiakan dan tentu pula dijaga oleh orang kepercayaannya Dasar watak Beng Jit Nio juga aneh dan tidak ingin orang luar ikut campur, terpaksa aku harus menyusul ke sana sendiri Lalu bagaimana janjimu kepada Cohtai peng, masih ada waktu berapa lama tanya Ong Ihting? Setengah bulan, jawab Kong Sanbok setelah menghitung-hitung Ong Ihting mengerut kening dan merasa ragu oleh singkatnya waktu itu Dalam pada itu Ciaw Siang Hoa dan Nio Kiat Bwe telah diantar datang oleh pelayan Segera tuan rumah memperkenalkan mereka Mungkin Kong Sun Xiao Hiap tidak tahu bahwa sebenarnya kita sudah pernah bertemu, kata Kiat Bwe dengan tertawa Kong Sanbok tercengang, jawabnya heran, apa betul? Dimanakah? Rasanya aku sudah lupa Bukankah engkau pernah bertarung dengan sebum Bokia di depan air terjun di Yeu Hangli, tempat kediaman Beng Jit Nio, tutur Kiat Bwe? Waktu itu tentu engkau tidak menaruh perhatian bahwa di balik batu sana ada seorang budak cilik sedang mengintip pertempuran kalian Budak itu adalah diriku Oh, kiranya kalian sudah saling kenal, baik sekali jika begitu, ujarong Ihting Aku sendiri tidak pernah bertemu dengan Kong Sun Xiao Hiap, tapi sering mendengar cerita dari Hai To Ako Maka boleh dikata nama Kong Sun To Ako telah lama ku kagumi, kata Siang Hoa Begitulah mereka bertiga meski baru bertemu, tapi sudah bicara seperti kenalan lama Kong Sun Bok menceritakan dulu pengalamannya sendiri, lalu bertanya Kher bagaimana Kiat Bwe berdua bisa mencari Hai Giok Hoan ke Tai Owas ini? Mendadak air muka Kiat Bwe berubah murung, sejenak kemudian baru menerangkan, kami telah bertemu dengan Nci Giok Hoan dan suaminya dalam perjalanan Ah, kalian telah bertemu, bukankah He To Ako dan Nona Le juga berada bersama mereka? Katanya Kong Sun Bok Mereka hanya suami istri, malahan Nci Giok Hoan sendiri yang suruh kami ke sini untuk mencari kalian, tutur Kiat Bwe pula Kiranya di tengah perjalanan mereka telah bertemu dengan Sin Leong Sing dan Hai Giok Hoan Bagi Sin Leong Sing tentu saja dendam kepada Kiat Bwe, kalau bisa si Nona tentu akan dibunuhnya Selakanya dia sendiri dalam keadaan terluka dan tak berdaya Betapapun Giok Hoan juga benci kepada Kiat Bwe mengingat ketidakmampuan suaminya melaksanakan kewajiban sebagai suami gara-gara perbuatan Kiat Bwe Cuma dia juga kecewa terhadap pribadi Sin Leong Sing, apalagi kisah hidup Kiat Bwe juga pantas dikasihani Andaikan dia membunuhnya juga tiada faedahnya, sebab obat penawar racun untuk Seng Suami juga tiada dimiliki Kiat Bwe Karena itu ia berusaha melupakan permusuhan itu dan mengajak pergi Seng Suami Malahan ia beritahukan pula alamat Tong Ih Ting di Tai O Wah, urusan menjadi semakin runyam, ujar Kong Sanbok, belum terpecahkan persoalanku yang sulit Kini Hai To Ako dan Nona Lentah pergi lagi kemana Mungkin ada urusan penting lain sehingga mereka pergi ke tempat lain Mengingat kepandayan mereka kukira tidak perlu dikhawatirkan, kata Tong Ih Ting Justru urusanmu kukira harus dicarikan jalan pemecahan yang baik Ada urusan sulit apakah, dapatkah Kong Sun To Ako menerangkan kepada kami tanya Ciaw Siang Ho A Kong Sanbok lantas menguraikan janjinya kepada Hang Hong Gergo Pa Di samping itu ia pun berjanji akan menyusul Kok Siaw Hang ke Oulang Barat Sudah tentu dua persoalan tak dapat diselesaikan berbareng sekaligus Tiba-tiba Kiat Bwe tertawa dan berkata Kong Sun Siaw Hiap jangan khawatir, biar ku wakilkan engkau berangkat ke Oulang Terus terang aku sendiri pun sangat ingin bertemu dengan Beng Jit Niu Usulmu memang baik, ujar Kong Sanbok setelah merenung sejenak Cuma watak Beng Lo Chiampo itu sangat aneh, ia sendiri pesan padaku agar urusan ini tidak boleh diberitakan kepada orang lain Kalau kau pergi ke sana, kau jangan khawatir, selah Kiat Bwe tertawa Masakah kau lupa bahwa aku pernah menjadi budak selama belasan tahun di tempat Sin Capsikoh dan bertetangga dengan Beng Jit Niu? Waktu itu persaudaraan mereka masih berlangsung dengan baik walaupun di dalam hati satu sama lain sebenarnya tidak suka Kalau ada urusan, hampir selalu Sin Capsikoh menyuruh aku pergi ke tempat Beng Jit Niu Entah mengapa terhadap diriku rasanya Beng Jit Niu cukup sayang Tapi apakah kau tidak khawatir kepergok Sin Capsikoh di sana kata Kong Sanbok? Mendadak Kiat Bwe menarik muka dan berkata dengan tegas, kami justru hendak mencari dia untuk membuat perhitungan Rupanya sejak Kiat Bwe mendengar cerita kisah hidup Kosi, istri muda Chiao Goan Hoa itu Barulah diketahui bahwa diculiknya sampai menjadi budak di rumah Sin Capsikoh itu bukanlah kejadian secara kebetulan saja Tapi kemalangan yang menimpa dirinya dan Siang Hoa sedikit banyak ada hubungannya dengan perbuatan Sin Capsikoh Andaikan tiada sangkut paut sama sekali, sedikitnya Sin Capsikoh mengetahui duduknya perkara Begitulah atas usul Kiat Bwe itu, setelah ditimbang, Kong Sanbok merasa ilmu silat Kiat Bwe ditambah Chiao Siang Hoa Rasanya kedua orang sudah cukup mengimbangi kepandayan diriku Karena pikiran ini, maka ia pun setuju akan keberangkatan Kiat Bwe berdua menggantikan dia Besok pagainya mereka bertiga lantas berangkat bersama Ong Ihting menyuruh seorang tobak mengantar mereka menyeberangi Tai Ong dengan sebuah perahu Setiba di tengah danau yang luas itu, tiba-tiba tertampak dari depan meluncur tiba sebuah sampan Penumpangnya adalah sepasang muda-mudi yang asik menikmati pemandangan alam sekitar danau Sekonyong-konyong Kiat Bwe berseri, Hi, Leong Cici, mengapa engkau juga datang ke sini eh, Bu Heng Kiranya kau demikian Siang Hoa juga menyapa Kiranya kedua muda-mudi penumpang sampan itu ialah Leong Tian Hiang dan Bu Heng Kam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!